Harga kebutuhan pokok termasuk minyak goreng kini tengah melojak di sejumlah pasar tradisional kota Pekalungan. Dampak dari kenaikan tersebut membuat para penjual maupun pembeli mengeluh. Menanggapi hal tersebut, pemerintah kota Pekalungan melalui dinas perdagangan menggelar operasi pasar minyak goreng yang tersebar di beberapa titik pasar sekota Pekalungan. Dalam operasi pasar tersebut, pemerintah kota Pekalungan mensubsidi harga minyak goreng dari 20.000 rupiah per liter menjadi 14.000 rupiah per liternya. Dengan ketentuan setiap satu orang hanya diperbolehkan membeli 2 liter minyak goreng. Wakil wali kota Pekalungan, Salahuddin yang juga turut meninjau lokasi pasar di pasar Sorogenen menjelaskan, operasi pasar ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk meringankan harga minyak goreng yang masih naik. Dalam tinjauannya, Salahuddin menegaskan kepada masyarakat yang sedang mengantri agar tetap memakai masker. Apabila tidak memakai masker, maka masyarakat hanya bisa mendapatkan satu liter saja. Biasa pada saat tertentu kan harga kebutuhan pokok kan kadang naik, kadang turun. Pada saat naik begini ya untuk meringankan kegugian masyarakat, pemerintah hadir untuk mengadakan operasi pasar. Semoga bisa sedikit membantu. Berapa banyak Pak yang hari ini disiapkan Pak untuk operasi pasar Pak? Tadi berapa saya hitung banyak sekali. Yang tidak pakai masker tadi bagaimana Pak? Yang tidak pakai masker, kali ini kita maklumi tapi jumlah yang boleh dibeli lebih sedikit dari yang pakai masker. Jadi yang pakai masker itu biar dapat bonus gitu. Agiat Lazardi, Batik TV, melaporkan.